Baik saudara kita awal informasi pagi ini, seorang anak di Tegal, Tegal, membunuh ibu kandungnya dengan cara yang sadis. Korban lalu dikubur di pekarangan belakang rumah. Warga desa Curug RT3 RW2, kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal, digemparkan dengan penemuan jenazah seorang ibu yang bernama Subi, 77 tahun. Korban diduga dibunuh oleh anak kandungnya Ahmad Fauzi, 45 tahun, yang mengalami gangguan jiwa. Korban dibungkus karung dan dikubur di pekarangan belakang rumah. Kejadian bermula saat anak korban yang lain, Siti Rohayati, 53 tahun, hendak memberikan makanan kepada ibunya, namun tidak menemukannya. Setelah mencari, yasad korban ditemukan terbungkus karung plastik di belakang rumah. Kita takut ada apa-apa, kan? Nampor polis. Nampor polis. Ada polis. Nah, kekuasaan baru di. Iya. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencita sejumlah barang bukti dan mengamankan pelaku. Jenazah korban dibawa ke RSUD Susi Loslawi untuk menjalani otopsi. Hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Yuli Haryato, Kompas TV, Tegal.